Intro Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang anak kampung Kalimantan Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini Tapi bukan masalah film yang lagi viral ya kawan-kawan Melainkan masalah honorer sebelum 7 bulanan Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Undang-Undang terbaru ini menjadi kabar gembira sekaligus angin segar Bagi para honorer atau non-ASN sebagai payung hukum yang sah bagi mereka Dalam Undang-Undang ini secara tegas mengatur mengenai penataan pegawai honore Di dalam ketentuan pasal 66 diatur bahwa penataan tenaga non-ASN Wajib diselesaikan paling lama Desember 2024 Penataan yang dimaksud disini adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan honorer Menjadi ASN lembaga yang berwenang Meskipun demikian para honorer masih terasa khawatir dan was-was Apakah pemerintah bisa menuntaskan masalah honorer ini Sampai dengan batas waktu yang ditentukan Desember 2024 Sebab dari sisi yang lain istilah pegawai honorer atau nama lainnya Akan dihapus oleh pemerintah hingga akhir tahun 2024 Pemerintah juga menegaskan sejak berlakunya Undang-Undang ini Instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN Pejabat yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN Akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan Sekarang sudah masuk penghujung hari bulan kelima atau Mei tahun 2024 Tinggal menyisakan waktu sekitar 7 bulanan Untuk menyelesaikan penataan honorer ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN Sekarang ini kami sebagai honorer tentunya sangat mengharapkan Pemerintah harus bergerak cepat agar tenaga non-ASN Atau honorer yang memenuhi syarat dan ketentuan Sudah berubah statusnya menjadi ASN PPPK sebelum 7 bulan ke depan Meskipun ini bukan solusi yang sangat ideal setidaknya bersifat realistis Agar memberikan bukti dan kesan bahwa pemerintah sangat serius Untuk menyelesaikan permasalahan honorer sampai tuntas sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Dengan jalan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya menyelesaikan masalah Tanpa menimbulkan masalah baru lainnya Sebelum 7 bulan ke depan semua honorer sudah jadi ASN PPPK tahun ini Angkat kami jadi ASN Indonesia Terima kasih